Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tajuk kita pada malam ni, perbahasan yang kedua daripada perbahasan persoalan usul dan ini bahagian yang terakhirlah itu fiqhuna binal kuliyat wal juziyat feqoh kita mana feqoh kita kefahaman kita akan ugama ataupun ilmu feqoh kita ni antara kuliyat dan juziyat mana satu bentuk dilema juga antara apa memberi penekanan yang berlebihan kepada juziyat dan pengabayan terhadap kuliy itu dia punya kesimpulan daripada perbahasan ini jadi apa yang tersebar di dalam penulisan kitab-kitab islam ini ataupun dalam kepustakaan islam literator literator dalam pesuratan feqoh islam sama ada yang dulu turos ataupun yang semasa kontemporari itu kata mereka tidak ada hukum-hukum dalam bentuk syari'at dalam bentuk undang-undang yang terdapat di dalam ayat-ayat makiyah padanya kalau siapa-siapa belajar pekoh ataupun tarikh sejarah pekoh mereka akan kata secara umumnya ayat-ayat berkenaan dengan hukum itu tidak terdapat di fasa Mekah di era Mekah yang sebelum hijrah itu tidak ada ayat-ayat hukum adanya ayat-ayat hukum itu hanyalah di Madinah eh di fasa Madinah ataupun era Madinah kalau ada pun hukum-hukum tersebut itu jarak ataupun lebih bersifat kepada memperkenalkan itu masalah yang pertama isu yang pertama isu yang kedua sebahagian daripada ulama usul berpandangan bahawa ayat-ayat tentang hukum haqam dalam Al-Quran secara umumnya sedikit dan terhak sebahagiannya mengiranya dengan bilangan tertentu dan menetapkan dengan akal mana dia bila-bila itu siapa ada kata seratus lima puluh ayat dan ada kata beratus-ratus juga lah mana biasanya ulama sebut lima ratus ayat hukum ayat hukum itu lima ratus hal ini seperti kita baca dulu dalam usul faqah itu orang yang mustahil itu dia kena menguasai lebih puan lima ratus ayat hukum mana terhak mana tak banyak jadi isu yang kedua di sini hukum-hukum yang terdapat katalah di dalam ayat-ayat maki madaniah lima ratus lima ratus daripada naik ribu lebih sikit tidak banyak sedekah syariah itu adalah kehidupan kita hidup kita ni dia berperaturan ada hukum berkenaan ibadat ada hukum muamalah ada hukum menangkaan jenayah seluruh hidup kita ni dia berpandukan kepada syariah jadi macam mana ayat-ayat hukum itu hanya lima ratus kalau banyaknya ayat-ayat cerita itu dua isu Mekah tak ada ayat-ayat hukum yang kedua ayat-ayat hukum itu pula sekitar seratus lima puluh lebih kurang lima ratus ayat Syekh kata di sini sebab kepada apa Tadi mana menghitung dengan sedikit kita menyempitkan hukum ini dia ada dua faktor kita kita milih ayat-ayat tadi dengan sempit dengan sedikit mana kita menganggap ayat-ayat berkenaan dengan hukum itu adalah sangat minimum ini disebabkan dua faktor faktor yang pertama kita ni agak sempit dalam memahami konsep syariah pensyariah dan hukum hakam syariah seperti mana yang telah dibicikkan di awal mukaddimah hukum ni mana syariah tu kita hanya anggap tata cahara dalam ibadat perkara-perkara hukum tertentu sahaja kita anggap begitu sempit itu yang pertama yang kedua hukum hakam itu pula kita hanya apa melihat kepada hak juz'i sahaja juz'i mana kalau kata spaya berkenaan dengan kiam ada rukuk kalau kata zakat lapai asnah tu jadi kita hanya nampak hak yang juz'i sahaja hak bersifat praktikal dan praktikal mana hak kita amal sahaja yang bersifat khusus tu dia kata bersifat juz'i mana ni berkenaan dengan kalau berkahwin apa kalau berkenaan dengan riba itu contoh juz'i riba kalau zakat tadi asnah dia jadi itu juz'i juz'i yang khusus dari sinilah rentetan daripada ini hilangnya raibnya prinsip-prinsip universal maknanya oleh karena foran rupukahak kita ni lebih mementingkan kepada benda yang juz'i benda-benda yang furuk terlalu furuk maka prinsip-prinsip universal tu seolah-olah tidak ada dihadapan mereka jadi apa yang disebutkan oleh syih ni dia bukan dawak eh ini memang berlaku dalam kitab-kitab pekoh tu utamanya mereka ulama pekoh ni dia membahaskan kalau dalih tu mana dalih yang juz'i yang terperinci sahaja tofsili sepatu-patu perkara tersebut tidak hanya terhenti pada perbezaan dalam penamaan dan istilah ataupun pengkategorian hukum-hukum dan tutupan syarat berdasarkan asah ini atau asah itu jadi bukan setakat mereka menamakan istilah maknanya ini bahagian ibadat ini bahagian muamalah ini bahagian munakahat ini bahagian ini bahagian ini bahagian sunnah eh jadi masalah sekarang ini bukan hanya terhenti setakat dalam di segi istilah menamakan bahagian ini berlanjutan kepada adamul i'mali linnusus wal qawait fiqiyah maknanya mereka tidak mendetakkan eh qawait kuliah itu sebagai asas kepada hukum macam contoh ayat walatulku bi'aidikum ilatah lukah itu ayat itu merupakan satu prinsip satu prinsip jadi kamu campurkan diri kamu itu dalam kebidah saya jadi ayat itu kata-kata telapau kita pakai secara juz'i yang ni tidak mahu infak harta di jalan Allah tidak mahu berjihad di jalan Allah itu kalau kita pakai berdasarkan kepada sebab nuzul. Padahal ayat itu termasuk dalam di bawah kategori usul iaitu yang diambil kira dengan umum lafah dia itu bukan dengan khusus sahabat sebab yang khusus. Maknanya ulamak itu sendiri dia sebenarnya dia telah menetapkan bahawa lafah itu kita tidak boleh pakai hanya kita menyempitkan lafah yang umum itu dengan latar belakang yang sempit maknanya kalau ikut kira turun ayat tadi, walau tu biaya dikut latar luka itu itu berkena dengan orang yang tidak mahu berjihad tidak mahu infak fi sabi ni lah itu memanglah dari segi sebab nuzul tetapi dari segi pemakaian prinsip ataupun usul al-ibrah bi-umumi lafzi yang diambil kira adalah lafah yang umum bukan sebab yang khusus maka itu sebenarnya sudah ada prinsip kulli ayat walatul ku biaya dikum ila tahlukah itu jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasa maknanya dia ni dah lah dipakai secara kulli jadi mereka tidak meletakkan nas kulli ataupun kaedah kulli tadi sebagai rujukan untuk mereka beramal dan tidak menganggap kedudukannya itu sebagai sumber hukum dan mempunyai autoriti dalam mengeluarkan hukum-hukum itu persoalan lagi dan kita dapati sebahagian besar ulama tafsir ketika mana mereka sampai kepada ayat-ayat yang kulli pada kebiasaannya mereka lalu secara ringkas bahagia itu kadang-kadang tak bahagia pun ayat kulli ni bakal lalu gitu yang muru nabiha fil ghalib marran khafifat jadi mereka menyentuh secara ringkas saja ayat-ayat kulli malah mereka tidak berhenti rasa maknanya mereka tidak bahas rasa eh maknanya ayat itu ayat kulli tapi mereka tidak syarah ini kita kena bahas macam setengah kitab tafsir ahkam orang panggil apa kitab ahkamul quran kitab ahkamul quran ni hukum-hukum yang terkandung dalam al-quran biasanya ulama ni dia tulis hukum-hukum quran ataupun tafsir ayat ahkam tu dia pilih-pilih ayat yang ada kaitan dengan hukum kalau ayat tu tak ada hukum dia tak bahas jadi kalau kata kita buka surah baqarah al-lazina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimu nasalah wa mimma razaqnahum yun fikun eh jadi ayat itu di di apa dia dia ulama' dia kisahara wa yuqimu nasalah maknanya kalau kitab tu kitab tafsir ayat hukum maknanya dia pilih-pilih ayat hukum sahaja untuk ditafsir al-lazina yu'minu nabil ghaibi tu dia tak syarah dia tuuh syarah maknanya mendirikan semaya membelanjakan sebahagian daripada apa yang mereka diberi rezeki itu dia syarah wal-lazina yu'minu nabil ma'un zila ilai kawaman un zila min qoblik tak syarah maknanya mereka ayat-ayat hukum sahaja mereka syarah tetapi bila mana mereka sampai kepada ayat yang mempunyai tajuk feka secara juz'i pula dan secara langsung mereka berhenti mereka lama berhenti maknanya mereka bahas analisis cari elah mereka buat pula masalah tubik daripada satu masalah ni mereka buat tubik cabai masalah mereka perincikan lagi mereka menghalusi lagi mendalami lagi itu itu trend ataupun method ulama' feka bila mana mereka mentafsikan ayat-ayat hukum itu satu lagi persoalan dan begitu juga kita mendapati kebanyakan tokoh-tokoh feka ulama'-ulama' feka ketika mana mereka membahaskan hukum feka mereka menghimpunkan semua nas-nas yang bersifat juz'i yang berkait dengan tajuk eh bila mana mereka membahaskan hukum feka ni katakanlah hukum apa hukum berkena dengan hukum berkena dengan hukum hukum berkena dengan hukum berkena dengan jihad segala ayat-ayat jihad dia wakmari segala ayat-ayat jihad wakmari dan tafsiran daripada ulama'-salaf dari kadang-kadang sahabat tabi'i wakmari kemudian ulama'-kumbul dia pun wakmari juga wakmari kias wakmari takhrij takhrij ni takhrijat sini dia terjemah sebagai pengeluaran hukum berdasarkan dasar pengeluaran hukum berdasarkan dasar maknanya ada kaedah dengan kaedah ni lah mereka waktu berhukum takhrij itu dia panggil takhrij eh ataupun dalam satu mazhab tadi dia ada fatwa-fatwa eh daripada fatwa-fatwa ni ulama' kemudian buat tubik satu kaedah dan daripada kaedah ni lah mereka menyelesaikan kaedah masalah-masalah yang tidak dibahas oleh ulama'-mazhab mereka jadi persoalan di sini bila bahas satu ayat satu hukum mereka akan wakmari nas-nas juzi'i haa nas-nas juzi'i secara terperinci habis wakmari eh walakin nahum namun haa masalahnya di sini namun jarang mereka memutuskannya berdasarkan dalih-dalih umum syari'at prinsip-prinsip universal kaedah-kaedah kuli dan makasi mana jarang mereka membahas satu masalah tu dari perspektif ataupun berdasarkan kepada kuai kuli eh kuliyat ataupun makasik jarang jadi mereka hanya pergi kepada nas juzi'i nas juzi'i ni kalau kata kewajipas maya berjemoh maya berjemoh hadih tu lah haa dia tidak pergi kepada orang lebih besar lagi lebih kuli lagi kata Syekh lagi pernah sekali saya melihat satu program agama dalam televisyen eh jadi dalam rancangan tu tadi macam mana kita nak menyelesaikan isu kemalangan jalan raya dan akibat buruk yang berlaku daripada kemalangan jalan raya ni terhadap nyawa badan dan harta benda eh mana bila berlaku kemalangan jalan raya ni zamil sahabak zamil salah dulu takde kemalangan jalan raya ni kalau jatuh hutang dia sore je belagang hutang eksiden hutang tu takde boleh kata takde lah jadi sekarang ni istidamu sayyarat pelanggaran kereta mutuh mutuh dengan mutuh dengan kereta kereta dengan lori macam-macam jadi dari segi pekoh takde dari segi penyelesaian dari sudut pekoh zamil bardak dulu takde jadi ulama' sekarang ni dia kena bicik lah sebab bila kata syari'at adalah penyelesaian kepada segala masalah jadi sekarang ni dijemput seorang ahli pekoh untuk menyelesaikan masalah ni menurut islam jadi dia ditutup supaya menyelesaikan masalah ni jadi ahli pekoh tu dia pun sebut lah berkenaan dengan nas-nas syara'at berkenaan dengan jala'at adat di jalan hukum menggunakan jala'at akhlak bertene tidak gopuh berlembut berlapai dada mendahulkan orang lain wajib berbuat baik terhadap kendera'ah eh tidak memperbankan dia tu dengar dengar apa hak kemampuan dia jadi dia buat marilah tentu sekali dia buat mari berkenaan dengar apa adat-adat jala'at tu huk huk apa huk nabi kata berwaspadalah kamu daripada duduk di tepi jala kecuali kamu jaga huk huk dia huk dia apa amal ma'ru nahi muka menundukkan pandangan itulah akhlak bertenang halak ajalah tu minah syaitan jangan gopuh dia akan guna dali-dali yang bersifat juz'i jadi masalah sekarang ni macam mana kita nak atasi kemalangan jalan raya dan akibat buruk yang timbul daripada tu jadi bila buat mari soal alif haqqah ni dia buat mari jawapan tu dalam bentuk nas juz'i dahulu dari segi kita ni kena guna molat jalan raya akhlak tenang jangan gopuh kena utamakan orang lain buat baik pada kenderaan jangan putuk kenderaan jangan laknak jangan pecut dengan laju macam-macam lah suatu yang jelas bagi saya ialah halif haqqah itu menempuh jalan yang penuh kepayahan dan kurang menguntungkan malanya macam nebing lah karah habis segala dali-dali haqqah jauh pun dia tarik juga untuk untuk berhujan jadi kadang-kadang benda tu menang sabuh kadang-kadang tak menang sabuh kadang-kadang benda tu usaha dia tu terrealisasi maknanya mungkin eh mungkin sesuai dengan kenyataan mungkin tidak kadang-kadang kurang tepat cara beristidak dengan nafz tadi kemudian perenggan berikut saya kata ada pun jalan yang sangat menguntungkan dan tanpa kepayahan ialah jalan beristidak dengan prinsip dan kaedah yang besar ini sepatutnya mana bagi saya sebagai seorang ahli hukum ahli fatwa ahli faqqah kita kena letak depan kita ni prinsip kuli fatwa penting sebab apa sebab dalam sebab prinsip kuli ni lah ia terlebih dahulu diwahayukan oleh Allah SWT pada era Mekah perenggan awal-awal tu banyak prinsip kuli jadi sepatutnya hak lebih mudah kita kata lebih bermanfaat mana lebih kena pada kenyataan untuk menyesaikan masalah ni ialah pertama beristidak dengan prinsip kaedah universal macam mana pertamanya seorang alifi ini adalah mengetahui bahawa isu ini merupakan isu baharu berpanggil mustajadat benda baru ataupun benda nawazim benda baru muncul mana tidak timbul di zamen ulama mustahidi dulu mana kata di sini masalah pelanggaran kenderaan motosik kereta dengan kereta zamen mustahidi dulu tak timbul sebab naik untar tak berlaku aksiden jadi bila bila benda ini baru berarti dalai secara juzi tak ada bila kata benda ini kita kena timbul sebagai benda baru ini berarti dalai secara juzi tidak ada kalau dalai secara juzi ada selesalah tak perlulah berisytihak jadi tidak ada nas jadi tidak ada nas secara juzi dalam isu sebegini diwajibkan untuk merujuk kepada prinsip-prinsip universal syariah dan tujuan-tujuan umumnya mana dalam masalah yang tidak ada nas secara juzi maka sepatutnya dia kena merujuk kepada prinsip kuli dan makasih dia kena balik kepada makasih jadi isu yang dikemukakan isu yang diutarakan tadi dia sebenarnya berkait dengan nyawa tubuh badai dan harta jadi sebenarnya bila baca benda tiga perkara ini kalau kata bak jaga harta bak jaga nyawa jaga tubuh badai ini nas ini sebenarnya banyak dan kuat kot kot dan ini sebenarnya boleh merujuk kepada prinsip menjaga doruriak yang lima sebab nyawa badai harta benda ini kalau kata nyawa itu nafs diri termasuklah badai dan menjaga harta benda emas menjaga harta benda ini semua adalah doruriak yang lima doruriak yang lima jadi dia sepatutnya apa lima perkara universal dia juga boleh meletakkan isu tersebut dalam ruang lima perkara universal mana sebenarnya benda ini termasuk di bawah kuliah khums ataupun doruriak khums yang ini wajib menjaga agama nyawa keturunan akal dan harta benda dipanggil lima doruri jadi masuk situ maknanya kita maknanya di sini seolah syekh kata kita sebagai alif ekor ini kena ada kerangka nitak kena ada kita kena ada skup kita ada kompas kita maknanya apa punya saya hukum tu tidak boleh lari daripada melihat kepada lima perkara ni lima perkara kundi yang mana ini disepakati oleh semua agama dan syariat untuk dijaga diambil kira masalah dia tu untuk kemasalahan kehidupan manusia dan dia boleh juga untuk membahas benda ini dari sudut prinsip masalah dan mafsadah mana mendatangkan masalah mana mendatangkan mafsadah mana yang mendatangkan manfaat mana yang dapat menolak mudarak mudarak maknanya dia kena timba dengan fekoh muazzana peringgai berikut tu cadangan dia mula-mula sekali kalau kita bila tadi letak di bawah cari letak di bawah kuliah prinsip kuliah ni prinsip universal itu yang pertama yang kedua eh kena pakar kena tengok benda ni berkenaan dengan doruriak yang lima menjaga ugabah menjaga harta menjaga nyawa menjaga akal keturunan apa semua dan yang seterusnya yang ketiga ni dia boleh eh menyelesaikan isu ni bertepatan dengan prinsip maslahat dan mafsadah konon maslahat mafsadah konon manfaat dan bahaya ni orang panggil fekoh muazzana orang panggil fikhul muazzana mana fekoh timbang tara kalau kita baca kitab Yusuf Qodawi jumpalah fikh muazzana ni ni bahagian fikh muazzana daripada setiap pintu ni mungkin setengah tu kita boleh masuk maknanya ni sebenar cara nak selesai masalah orang panggil usul nawazin usul nak menyelesaikan masalah baru yang mana masalah baru ni dia tidak ada nas yang juzi yang terperinci yang adanya kepada kita kawaih kuliah doruriah yang lima dan fikhul muazzana khatuh ada pada kita jadi kena gunakan inilah dengan cara inilah kita dapat membuka ruang untuk istihad dan dapat elak daripada kita ni takalluf dan ta'asuf mana kita memberatkan diri ataupun kita telaja berlebih-lebihan dalam menggunakan kias macam contoh kapur kita nak wii mana benda tu benda isu zamil bardak jadi kita nak guna untuk menyelesaikan masalah baru zamil dan macam contoh contoh kapur kita tak marih katalah dalam mazat syafi'i baik inah baik inah baik inah baik inah ni macam mana so'era tu jual kepada so'era lagi A jual kepada B dengan dengan satu harga yang tinggi dengan satu harga katalah barat tu harga dia jual dengan harga 200 dia jual kepada A jual kepada B dengan harga 200 hutai hutai kemudian dia jual kepada kepada B harga 200 secara hutai kemudian B ni pula jual balik kepada dia dengan harga 100.5 dengan harga yang lebih rendah jadi dia jual tu dengan harga cash harga cash jadi A jual jual katalah dia jual jual kata ni dengan harga 5,000 jual harga kata dengan 5,000 kepada B B ni pula jual balik dia jual dengan harga 5,000 secara secara hutai B ni pula jual balik kepada A tadi dengan harga 4,000 secara tunai itu baik inap itu baik inap jadi di situ dia ada dua akak satu akak jual secara bertangguh secara hutai satu lagi akak secara cash jual beli secara cash jadi kita tengok sebenarnya itu itu adalah satu betul heleng jadi sebenarnya B tu dia nak butan dia nak butan seribu dia nak butan seribu jadi kawan ni tak sejual tak sejual dia pun buat satu betul jual beli jadi kereta tu tak gimana duduk dalam garah dia tu boleh jadi ataupun orang ni wakili malam seakan mulak jadi sebenarnya orang tu dia nak seribu jadi dia jual dengan lima ribu putih dia beli balik dengan harga empat ribu lepas tu waktu tadi bila dia jual balik tu dia kena bayar tu tetap dia ada tu lima ribu dia kena bayar jadi di situ sebenarnya dia telah mengambil keuntungan dia telah mengambil riba sebanyak seribu daripada B jadi bank inah ni kalau nak pakai letak dalam bank sekarang ni ini tidak tidak mendatangkan kebaikan kepada kepada pelanggan itu menyebabkan ada kritikan eh jadi kalau bank tu pakai bank inah dengan menganggap bahawa tak ada kena-mengena antara akak yang pertama dengan akak yang kedua tu itu sebenarnya mengudarakkan naya kepada apa kepada pelanggan dan itu sebenarnya helah kepada riba jadi nak menyelesaikan masalah pinjam zamir sekarang ni tidak dengan cara guna helah akak bank inah tu itu tidak tidak bertepatan itu satu contohlah jadi hak zamir jual beli zamir tu zamir bardak tu kita nak bagi guna untuk guna di bank itu tidak tidak sesuai dia kena fikir cara lain eh kena pakai instrumen kena pakai dia punya apa instrumen ke produk lain jadi sekarang ni untuk masalah-masalah baru ni kena guna pintu-pintu ni lah pintu apa kuliah pintu makosid pintu fikmu azanah perkara ini terpakai eh dalam setiap isu dan situasi yang baharu maknanya kalau kita sebut tadi kuliah eh kuliah asasiyah prinsip universal kuliah yang lima dan juga fikmu azanah itu dapat digunakan untuk beristihak eh dalam benda-benda yang baru ni aa hak berlaku yang mana dia sangat berbeza hak peristi benda yang baru berlaku ni sangat berbeza dengan benda yang berlaku dalam zamir yang terdahulu eh pandangkala kita tengok di sini perkara ini perkara ini terpakai dalam setiap isu dan situasi yang baharu serta berbeza secara mendasar dari situasi dan isu-isu silam yang terdapat nas-nas khusus lain tak boleh kita nak istihak tidak boleh kita nak kias kalau kata masalah semaya atas kapat terbang macam mana eh kalau hadir-hadir nabi menyebut nabi semaya atas kenderaan ni untuk fardu eh apa nabi semaya fardu dia akan turun baru semaya sunat ni hanya atas kenderaan jadi kalau kita nak kias semaya maknanya kalau naik kereta tak boleh semaya fardu atas kereta kita kias nabi tak semaya di atas unta dia maknanya kalau kita nak kias kereta dengan unta tu boleh lah boleh lah eh tapi kalau nak kias dengan kapat terbang dengan kereta api itu agak payah dah jadi kapat terbang takkan lah kapat terbang tu akan mendarat semata-mata nak seperti semaya maka sebab itulah timbul isu yang orang panggil semaya hormat waktu semaya hormat waktu ni tidak mahu melalui satu tempoh satu waktu tu tidak mahu habis waktu dalam keadaan tak semaya tapi semaya juga dalam keadaan tidak cukup syarat jadi timbul isu semaya semaya hormat waktu tu sebab apa sebab untuk semaya fardu kena berada di tempat yang tetap kena duduk atas muka bumi jadi kalau sekarang duduk atas eh lepas tu dah anda tak tahu kiblat pula jadi semaya tu hanya dikira semaya hormat waktu sebab apa sebab dia kata semaya tu semaya atas kapa terbaik atas udara dia tidak boleh kiaskan dengan semaya semaya atas 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 hutan jadi nabi tak semaya atas hutan maknanya kita kalau semaya juga atas kapa terbaik tak jadi semaya lepas tu kena semaya sebab nak hormat waktu jadi bila kata hormat waktu kena balik kodoh kena balik kodoh tapi bila ulama dia bicara-bicara dia kata memanglah tak sama tapi fardu tu tetap fardu isu kita duduk atas keluar kenderaan dia kira kalau utar tu tak tetap tapi kalau macam kapak kereta api kapak terbaik dia boleh berada tetap itu supaya kita tidak terlalu terikat dengan nas yang juz'i yang ada zaman nabi tapi kita sebenarnya perlu melihat kepada perkara yang lebih universal lagi kemudian sihabudin azan jahni menukikan daripada imam syafi'i tidak selagi prinsip universal dan dalai umum tersebut melangkaui kes dan perkara-perkara khusus yang sangat banyak dan sentiasa ada maknanya dengan merujuk kepada prinsip fisik universal dan dalai umum dalam syariat yang diturunkan dalam petug universal dan umum demi menyelamatkan manusia-manusia petunjuk dan hukumnya yang bersifat umum menjadikan kita tidak perlu kepada sikap berlebihan dalam menggunakan dalai dan istihak yang khusus untuk situasi tertentu sahaja maknanya sebenarnya kita tidak perlu terikat dengan nas yang juz'i dalam satu kes itu untuk kita erat bagi menyesalkan masalah baru dengan semata-mata nas juz'i tadi tidak sepatutnya berlaku lakuk sebab apa sebab sudah memadai kepada kita dengan ada kuliah ini dengan ada kuliah ini maka kita boleh menyelesaikan masalah baru seperti mana kita boleh berhujah dengan kuliah kita boleh juga berhujah dengan kuliah yang diperolehi secara penalaran induktif yang berasaskan kepada hukum-hukum tafsili maknanya kita boleh berhujah nak menyelesaikan masalah ini berpandukan kepada hukum kuliah diperolehi daripada kajian kita terhadap satu-persatu hukum-hukum tafsili Syihabuddin Azin Jani telah menukilkan daripada Imam Syafie bahawa belia berpendapat harus berpegang dengan kemaslahatan yang bersandakan kepada kuliah syarok Universiti Syarok mana benda ini kita kita kata macam contoh satu masalah ini kalau zamil sahabat dulu dah masalah masalah itu apa eh biasa disebutkan oleh ulama sebagai masalah ini masalah menulis musah ini contoh biasa ada kita usah pekualah jadi menulis musahab itu dikatakan tidak berlaku secara berluasa zamil nabi jadi zamil sahabat kemudian zamil senat usman dikumpul dari satu musahaya lengkap jadi benda ini tidak ada zamil nabi kata dia cuma benda ini dibuat untuk masalah untuk jaga daripada perpecahat perbalahan disebabkan berbeza bezanya baca kiraat Al-Quran jadi itu berdasarkan kepada masalah macam juga Sayyina Umar ada macam Sayyina Umar melarai daripada umat Islam pada zamil itu buat haji tamatuk yang antara fatwa Sayyina Umar ia agak kontroversi juga Sayyina Umar menyegak daripada sahabat sahabat dia rakyat dia itu daripada buat haji tamatuk haji tamatuk ni macam mana pergi buat haji bersama-sama dengan umrah mula-mula buat umrah dulu tahalul kemudian pada hari ketujuh hari kelapa itu pakai ihra balik buat haji jadi dia dapat bersenai-senai lah mana dia buat umrah dulu sesah umrah dia pun guting rambut boleh bedok boleh berminyak rambut boleh pergi jumpa bini dia lepas tu siapa hari tarwiyah hari kelapa dia pun pakai erom niat buat haji mula itu panggil haji tamatuk ha kalau haji satu lagi haji kirun buat haji dari umrah serentak buat haji dari umrah serentak eh takde tahlu tengah-tengah tu ha jadi kalau kata buat haji tamatuk ni dia dapat kesenangan maknanya dia dapat mari sekali buat dua kerja haji lepas tu dia boleh relax maknanya tak payah pakai ihram antara dua ibadat tu tadi jadi saya naumrah dia lari-lari buat dia lari rakyat dia buat haji tamatuk jadi ada masalah hak dia sebab apa sebab saya naumrah tidak mahu megah ataupun bayitullah tu hanya makmur pada bulan-bulan haji bulan puasa takde orang bulan muharram takde orang bulan safar takde orang rabbi awal takde orang jadi untuk supaya orang ni mari sepanjang tahun ke bayitullah untuk buat haji untuk buat umrah maka saya naumrah lari daripada orang ni dia mari buat haji tamatuk mana dia suruh haji ifrah mari buat haji untuk buat umrah mari bulan lain sebab dia takut orang kalau mari buat haji tamatuk mana buat haji dia buat umrah dalam satu musapik maknanya bulan ramadhan bulan sofa bulan rabbi awal tak mari jadi takde orang di mekau itu istihak dia pada waktu itu dan itu berdasarkan kepada masalah mana boleh pakai masalah jadi di sini Imam Syafi'i berpendapat boleh memberi fatwa berdasarkan kepada masalah yang berasaskan kepada prinsip universal syaraq sekalipun tidak disaksikan oleh dalai khusus walaupun tidak ada dalai khusus yang menyokong kemudian Azan Jani berkata berhubung perkara tersebut Syafi'i berhujud bahawa kes-kes yang khusus tiada penghujung baginya begitu juga hukum-hukum bagi keadaan dan situasi yang tidak terbatas sedangkan dalai-dalai khusus yang dipetik daripadanya makna dan alasan hukum hukum pula terhad ginilah mudah kalau kita tengok kepada realiti kita hukum-hukum masalah macam-macam timbu isu macam-macam timbu tapi kalau kita tengok kepada Al-Quran dan Hadith dia agak terhad masalah hukum berkenaan dengan kapal terbebas hukum berkenaan dengan jalan raya berkenaan dengan pemilihan organ tak masalah cara nak lantik pemimpin itu semua dia tidak ada satu kita kata kaedah yang khusus jadi benda ini sentiasa berlaku kepada kita dan nas itu terhak ayat Al-Quran ada beratus ribu itu pun maknanya tidak banyak juga berkenaan dengan hukum maknanya nas itu terhak isu-isu yang timbu masalah yang berlaku dia agak banyak jadi macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah baru dalam keadaan nas terhak maka jawapannya kena pakai prinsip universal kena pakai kias kena pakai istikrok kena pakai kaedah-kaedah istihak yang lain maknanya kalau pakai 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 kaedah masalah kita kena pakai masalah itu sendiri dan kita kena timbal pula antara masalah-masalah yang dikatakan sebagai fik muazanah oleh yang demikian menjadi kemestian untuk ada jalan lain yang membolehkan untuk ditetapkan hukum hakam yang bersifat khusus jalan lain itu ialah berpegang dengan masalah-masalah yang disandarkan kepada dali-dali syarat mana benda itu ada kepentingan macam contohlah traffic light traffic light itu tak ada zaman sahabat zaman nabi zaman mustahidin dulu jadi oleh kerana masing-masing itu berhak guna jalan raya dan tak ada siapa pun berhak kata dia dia berhak dahulu dah dia kata saya dunia yang atas jalan balik juga nak kata lagu itu jadi oleh kerana siapa di cabai itu masing-masing nak lalu dah masing-masing berhak lalu untuk menentukan siapa berhak dulu lalu itu tidak ada dalik maka tidak dapat tidak buatlah kita kata lampu syarat hal ini kena tunggu waktu boleh jalan waktu kena lagi berhenti jadi itu masalah masalah dia yang berdasarkan kepada lalu syarat iaitu masing-masing itu dia kena tahu giliran masing-masing apa ayat-ayat inilah ayat berkenaan untuk nabi soleh itu lah syribun maklum mana ia ada giliran untuk ni dia ada hari giliran dia kamu pula eh wahai kaum sama ada giliran kamu untuk minum untuk mana ada giliran mana pernah tapai giliran tu adalah benda yang dituntut oleh syarat berdasarkan kepada ayat cerita ayat cerita itulah orang panggil prinsip dia besar kalau kira ayat tu bukan ayat hukum ayat cerita jadi untuk untuk mujizat nabi soleh itu Allah SWT menetapkan bagi dia tu ada ada hari untuk dia minum air telaga dan untuk nabi soleh itu dia ada untuk umat nabi soleh itu dia ada hari dia mana di situ ada penetapai giliran surah syuara ayat 155 ayat ini cerita tapi kalau kita kita pegai prinsip kuli tadi maknanya hukum itu dapat diselesaikan dengan cara kita cari prinsip kuli ada sebenarnya dalam cerita kalau kita nak nanti dalam ayat-ayat yang bersifat hukum tak jumpa jadi ayat ini menyatakan bahawa Nabi soleh kata ini untuk dia ada minuman pada hari dia dan kamu ada hari kamu maknanya hari untuk minum kamu tak boleh ambil air hari kamu ambil air itu untuk itu tak boleh marilah itu berpanggil prinsip universal mana kena ada kena ada giliran jadi penetapet untuk lalu di satu jalan siapa dulu boleh lita siapa dulu nak pergi cabai tu cabai ni itu dia ada berpandukan kepada prinsip universal sebab apa sebab ada masalah ada ada kemaslahan yang ni dapat elak daripada perbalahan dapat elak daripada kemalangan supaya juga yang cerita Nabi Musa dengan kaum dia tu apa masing-masing daripada dua belah kabila Bani Israel itu tahu mana nak ambil air masing-masing maknanya ni ambil bila Nabi Musa katak patuh tu dia ada dua belah mata air jadi orang kabilah ni dia ambil bagi dia bagi dia bagi dia maknanya sudah ada di situ pembahagian mengikut saluran masing-masing jadi benda tu berlaku untuk kemaslahatan mereka maka di situ dia ambil prinsip bahawa setiap daripada orang tu dia ada giliran dia dia ada tempat khusus bagi dia dia tidak boleh ambil tempat elan kalau dia kalau orang ngundi tu saluran satu saluran dua saluran tiga saluran empat tu dia buat dah kita kena tahu lah kita saluran berapa duduk dalam barisan kita pergi bank pun lagu tu juga pergi bank di bank tu kita ada urusan nak buka account dia ada nombor dia counter dia dia bagi macam juga di masjid di masjid di masjid di masjid ini pencerama kita tidak pencerama jangan pakai tempat pencerama kita pencerama jangan pakai tempat email pun jadi masing-masing tu dia ada tempat dia begitu juga masing-masing tu dia ada masa dia jadi itu dapat diketahui berdasarkan kepada perisik kuli yang ditemui di celah-celah ayat cerita ayat-ayat cerita ada perisik kuli ini kita bincang di bahagian mana dulu kita ingat itu bahagian cara Al-Quran mengemukakan perisik kuli pada zaman Nabi SAW berlaku satu peristiwa ketika sahabat sebagai sahabat dia musafir itu cerita macam mana sahabat Nabi Ammar bin Al-As ketua dia telah ihtilap dia mipi dia mipi dia bangun tidur tu dalam keadaan berhadap besar patut malam tu sejuk jadi nak mandi macam mana beliau juga takut jika apa-apa boleh menipanya sekiranya dia mandi pada malam yang bercuaca sejuk tu tak tahulah berapa berapa darjah saya siah ini kalau ikut kira rusuh untuk bertayamun yang terdapat dalam Al-Quran menyebut tentang situasi ketiadaan air dan orang sakit dua tu yang sebut dalam Al-Quran orang sakit orang takde air sekarang ini dia ada air cuma malam itu sangat sejuk tapi dia dah takut membawa kepada sakit takut membawa kepada sakit dia bimber tiada dalam ayat tersebut keharusan untuk bertayamun disebabkan keadaan yang amat sejuk lantaran takut dari bahaya yang dijangka akan menipanya takde pun sejuk kalau sejuk tahu air tayamun takde tapi dia boleh beristihak jadi sekarang ni Ahmad bin Allah'az macam mana dia nak hadapi masalah dia ni nak mandi sejuk takut mati nak bertayamun dalih terhak dalih hanya menyebut orang takde air orang sakit jadi orang sejuk takde jadi Ahmad bin Allah'az tidak merujuk kes yang dihadapinya itu dengan dalih khas mengenai tayamun kerana dalih itu tidak membantunya terhadap perkara yang dikendakinya kecuali menerusi penambahan takwin ataupun dia meluaskan makna ayat makna kalau tengok pada dalih tadi hanya ada orang yang takde air dia orang yang sakit dua tu je jadi macam mana dia takwin dia takwin sebaliknya beliau melihat kepada dalih yang bersifat universal yang memerintahkan untuk memelihara nyawa dan tidak meredahkan diri kepada kebenasaan jadi baca hadis dia panjang tapi takpelah kita baca teks dia begini mana sekarang ini Amman bin Al-As dia beristihak berdasar kepada ayat surah bakorah ayat dua tu berapa 195 berkorah 195 dia berdalih kepada nas yang kuli ataupun presik kuli dia tak pakai nas juz'i jadi nas juz'i dalam kontek ni orang yang tak ada air dia orang yang sakit jadi mata hadir ni daripada Amman bin Al-As beliau berkata aku termimpi bahasa pada satu malam yang sejuk semasa sedang dalam peperangan Zatul Salasim sekiranya aku mani wajib aku biban aku akan sakit disebabkan kesejukan air tu jadi di sini dia pakai prinsip ke apa dia panggil aktibarul ma'ala iktibarul ma'ala mana mengambil kira risiko dia panggil istihad ma'ali istihad ma'ali maknanya istihad dengan mengambil kira risiko yang mungkin berlaku akan datang jadi kata dia kalau aku mandi aku bimbi aku akan sakit jadi tak sakit lagi tapi kemungkinan besar akan sakit disebabkan air yang sejuk itu lalu aku pun bertayamun kemudian aku salat subuh dengan para sahabatku eh jadi terima lah mereka maknanya apa orang bawah dia mengadu kepada Nabi SAW Nabi pun tanya wahai amar adakah engkau sembahyang subuh dengan para sahabatmu padahal engkau berhadap besar aku pun memberitahu pada baginda alas saya menghalaku daripada mandi wajib aku berkata sesungguhnya aku mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman walatulku bi'aidikum ila tahlukah eh apa walataktulu anfusakum innallahaka nabikum rahima dia berhujung ni ayat ni walataktulu anfusakum innallahaka nabikum rahima janganlah kamu membunuh diri kalian sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu latar Nabi SAW tergelak dan tidak berkata apa-apa tindak balas Nabi merupakan pengakuan boleh panggil takril dan keredaan baginda terhadap faqah yang baik dan istihak yang terpimpin mana betul mana boleh maknanya beristihak berdasarkan kepada apa eh tibar ma'alat berpandukan kepada ayat ia bersifat umum eh walataktulu anfusakum innallahaka nabikum rahima itu dali yang yang kulli jadi sekarang ni nak pakai nafs juz'i yang ni berkenaan dengan apa wa'inkuntum fa'ilam tajidu ma'an fa'ilam tajidu ma'an apa orang-orang yang tak ada air dan orang yang sakit dia bolehlah bertanya jadi sekarang ni dia sakit pun tidak dia memang ada air cuma dia tidak 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 mandi juga dia pergi dengan ayat al-nisa' 29 ni sementara itu dalam satu peristiwa yang lain daripada Jabir radiyallahu anhu berkata kami keluar dalam satu musafir salah seorang daripada kalangan kami ditimpa batu yang menyebabkan luka di kepalanya kemudian lelaki itu eh termimpi basah eh tilam lalu bertanya kepada para sahabatnya adakah kalian mendapati aku mendapati ada ruksah untuk aku bertanya-mum disebabkan luka di kepala mereka menjawab kami tidak mendapati ada ruksah untukmu sedangkan engkau mampu untuk mandi dengan air eh kemudian lelaki itu mandi mandi wajib lalu mati dia pecah kepala dan mati takwi dia tayang apabila kami bertemu dengan Nabi SAW baginda memberitahu baginda memberitahu akan peristiwa itu lalu baginda bertanya mereka membunuhnya eh kataluhu kataluhu katalahumullah haa gitulah mereka telah membunuhnya eh Allah Ta'ala akan membunuh mereka mana Allah Ta'ala akan balah mana mereka itu sebenarnya menyebabkan orang itu terbunuh eh kataluhu katalahumullah kataluhu katalahumullah kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang tidak tahu penawar bagi kejalan itu adalah bertanya kalau tak tahu katanya tanya kalau lebih tahu lagi maknanya kalau kira sebenarnya kalau kata pecah pala sakit lah tu haa nak kata apa lagi kata pecah pala sakit lah jadi sepatutnya mereka memberi fatwa boleh lah tetapi oleh kerana mereka itu tidak tahu sepatutnya tak tanya pula eh haa itu menyebabkan kawan ni mandi dia mati sepatutnya lelaki itu hanya perlu bertayamun dan menutup lukanya dengan percah kain kemudian dia menyapu ke atasnya dan membasu seluruh jasadnya oh ni orang panggil Pak Jabirah eh kalau zamilah ni orang panggil belak plastas seming tu lah haa jadi plastas seming tu kalau tingkat sangat dengan pekuh masalah juga eh kalau kiaskan kepada kepada khuf setengah tu dia kiaskan kepada khuf orang pula pakai plaster tu dia kena kiaskan pada khuf jadi khuf ni nak boleh sapu atas khuf tu dia kena suci dulu haa tak baru patut pun boleh sapu jadi kalau orang luka sebelum dia pakai belak ataupun dia pakai plaster tu adakah dia kena bersuci tak berasa apa haa jadi dia cuci luka tu kak bubur bubur belak bubur pelastar lepas tu nak ambil air semaya eh tempat orang boleh basuh dia basuh tempat orang toli ni dia sapulah mengikut hadis ni eh tapi kalau baca dalam kitab pekuh tu agak agak gohok sebab dia letak syarak eh kena pakar dalam kadat eh suci lepas tu timbulah penyelesaian tadi juga semaya hormat kena kotor eh tapi kalau berpandukai kepada hadis ni dia pakai mazakhan balik tak payah dah eh tak payah syarak tu syarak pakai dalam kadat suci sebab ini masalah ku orang tu ada pilihan nak pakai aku tak si pakai aku orang ni orang patah orang yang luka ni dia tak ada aruh dia kena pakai jadi dia tidak ada pilihan untuk pakai ataupun tidak dia pakai pun kena sakit eh jadi bila berlaku begitu dia hanya perlu basuh bahagian yang dapat dia basuh kalau tak dapat tu dia pakai sapu jadi kalau ikut dalam hadis ni Nabi kata eh eh sumayam sawalihah wayang silu sa'irajah sadi dia sapu atas balutnya dia belak tadi dah 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 bahagian lain tu dia mandilah dia mandilah tu cara dia eh cara dalam hadis jadi kita kiaskan sepatutnya kita kiaskan kes kes masalah tadi orang pakai plaster tu dengan hadis ni bukan dengan hadis hoof habis kodok mana ni tak habis tak eh apa habis mana ni bagaimana yang tiga yang tiga tapi ada tiga tak eh ini pula merupakan contoh ketiga contoh ketiga ni ah ni contoh hadis berkena dengan hadis juzi hadis juzi eh ta'at kepada pemimpin tak eh hadis yang diriwakan daripada Sain Ali tak Nabi SAW telah hantar satu pasukan seorang asal telah dilantik menjadi ketua eh dan mereka dan Nabi SAW suruh tentera-tentera ni patut kepada ketua dia eh sekali tu kawan ni mahguh dia pun kata kepada pengikut-pengikut dia tidakkan Nabi SAW tu kamu ta'at padaku dia kata iya eh kalau gitu ipung kayu api eh ipung kayu api jadi mereka pun ipung kayu api tengah maruh ni eh buat mari kayu api jadi rumah mari patuh pula aku ni lepas tu periduk api kata masuk terjun dari api ha jadi ada sebahagian daripada mereka tu nak masuk seorang tu pula kata eh nanti eh nanti kita ni pergi kepada Nabi lari kepada Nabi sebab nak lari daripada api neraka eh ni kawan ni suruh kita masuk daripada api neraka ni dengan alas saya wajita'a pada dia tak menasabah kita lari pergi pada Nabi ni untuk menyelamatkan diri daripada neraka tak jadi mereka duduk berhujud lah sama mereka tu jadi api pun reda maruh kawai tu pun reda juga tak balik siapa pada Nabi SAW Nabi kata kalau mereka tu masuk dari api terjun dari api tadi tak akan keluar siapa hari kiamat eh disebabkan dosa membunuh diri at-ta'atu fil ma'ruf khata'at ta'at ni dalam benda yang baik mana ta'at pada ketua ni itu adalah nasjuz'i eh menjaga nyawa ta'at dalam yang ma'ruf sahaja itu benda kuli benda kuli eh dalam hadis yang lain la ta'ata fi ma'asyatillah inna ma'ta'atu fil ma'ruf jadi pemimpin dia tadi suruh dia bunuh diri eh Nabi kata la ta'ata fi ma'asyatillah tidak ada ketatai kepada pemimpin kalau siapa maksiat kepada Allah Ta'ala ketatai itu dalam perkara ma'ruf jadi disini Nabi SAW mencela orang yang peheh secara zahir mana kena ta'at pemimpin semata-mata pemimpin tu arus kita wajib ta'at tidak tak boleh eh hanya dalam perkara ma'ruf sahaja boleh ta'at kalau dalam perkara muka tak boleh jadi disitu kena kena apa nilai perkara ataupun nasjuz'i itu yang bersifat zahir kita kena nilai bahas berdasar kepada nasjuz'i yang bersifat kuli eh jadi kalau orang itu pakai dengan zahir dia macam lah orang yang nak ta'at pemerintah ta'adilah nak terjun dalam api ta'adilah orang panggil ta'at buta membuta tuli eh kemudian dalam Al-Quran banyak disebutkan contoh-contoh ta'at membuta tuli ni Rabbana inna ato'na sadatana wakubara'ana fa'dalu nasabila jadi turuk pemimpin pemimpin salah pun kita turuk juga tak teguh itu bahaya jadi kesimpulan di sini daripada peristiwa ni eh tidak harus dan tidak boleh kita berhenti setakat dalai juz'i secara harfiah sekiranya ia bercanggah dengan dalai kundi eh kesimpulan di sini pengajaran yang sangat berkesan mengesankan daripada peristiwa-peristiwa ini ialah tidak harus dan tidak sah untuk berhenti pada literal dalai-dalai khusus maknanya kita tak boleh pahir kita tidak boleh berpada dengan dalai juz'i yang harfiah pahir secara literal eh sekiranya ia bertentangan dengan dalai-dalai ini besar maknanya kita ni kena timbal molek lah antara juz'i dengan kundi eh pemahamin secara kundi dan juz'i kena pahir molek eh gitulah eh tak habis yuk wanyu wallahu alai terima kasih terima kasih